Guys, Esram Itafor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Iqman Putra Berbincang seputar sepeda Pada hari ini kita mau membahas Sebuah sepeda Sultan Yaitu Trek Madon Madon Trek Madon ini adalah Land up untuk racing Racing air untuk flat Untuk racing flat Seperti yang kita bahas tadi Kalau untuk climbing itu Emonda Kalau untuk all around Dan endurance touring itu Domane Kalau untuk Madon adalah untuk racing Ngomong-ngomong tentang Madon Madon ini adalah sebuah summit ya Puncak di Perancis Madon gak tau bacanya Madon atau Madonnya Itu selalu menjadi rute utama di Tour de France Nanti kita mau Madon ya Karena ini Kameleon Green Kameleon green apa nih? Bunglon Kalau dari sebelah ini Seperti ini kayaknya gak ungu ya Jadi kalau disini Kayaknya green Kalau disini Tuh jadi purple tuh Iya kan Kalau malam mati lampu Jadi black Iya betul Ini jadi Madon berapa size om? Untuk frame set? 50 50 Untuk tinggi badan? 165-170 165-170 Untuk track ini Dia urutan size itu 48 50 52 Sampai 54 56 ya Ini kita lihat Ini Madon Madon guys Kemudian teknologi karbonnya itu OCLV 700 Jadi ada yang 500 600 700 800 Untuk Madon yang terbaru Itu 800 Kemudian Cockpit Cockpit Dia pake Stemp ya Stemp udah integrated ya Tapi ini bisa dipotongkan ya Kalau untuk mundurnya Jadi paling ditambah Atau dikurangi spacernya Semuanya udah internal cable ya Udah Cakep banget Nah dari Shifternya udah kelihatan ini Groupsetnya adalah SRAM Coba kita lihat ya Ini guys SRAM E-Tab Force Wow 48 35 Jadi kelebihan dan kekurangan dari SRAM Force ini Seperti apa om? Untuk kelebihannya Dia ini Gak perlu kabel lagi Jadi Oh gitu Wireless aja Hanya RAM Iya Kalau RAM gak mungkin wireless ya Karena untuk safety Kalau Bluetooth Bisa akan pairing ke tempat lain Bisa jadi ya Oh gak aman Aman Itu aman Dia pairing ya Oh gitu Makanya mahal Kalau untuk line up Produk reachnya itu Gimana Hama Dure Ace Sama Ultegra Di I1 Kalau ini nih Sekelasnya Bukan sekelas ya Emang saingannya Sama si Ultegra Oh jadi Masih di bawahnya Dure Ace Di I1 Di atas lagi ada dia Di atas lagi ada dia Di atasnya SRAM Red E-Tab Oh SRAM Red E-Tab Kalau ini Ini SRAM Force SRAM Force Di atas lagi Nah jadi Si enaknya Si SRAM ini Kalau amet-amet Abis Baterainya Apalagi Baterai RD Lebih cepat habis Kalau amet-amet Abis Ini bisa kita Tukar aja Kedepan Untuk Ini aja Biar sampai rumah Ini copot Udah Gini aja Nah Yang depan juga Kita ganti Bisa Cuma gitu aja Nah Ini kan yang depan Jadi RD Bisa Replaceable ya Bisa-bisa Ganti RD Dengan FT Bisa banget Bisa banget Nah Nah ini ntar Masukinnya Pastiin ini Posisinya Yang ini Buat cantolannya Masukin Udah gitu Masuk ngunci Gak copot tuh Gak Amat Walaupun untuk Climbing Atau touring Agak ekstrim Gak copot ya Iya Aman Nah ini Yang belakangnya Pasang juga Tinggal diangkat Gini Tempel Udah Woh Cakep Tapi untuk Amatnya Bisa beli Satu Replacing Lagi ya Ya Spare Baterai Lagi ya Taruh di kontok Kalau mau Yang mau Apa Long ride Ya Dan tips buat ini Pengguna Electronic shifting Selalu cek Baterainya Di dalam sini Di dalam sini Cuma untuk Ceknya Di sini nih Nah ini Kalau dia hijau Tuh Berarti dia Masih aman Oh gitu Iya Repot juga ya Artinya Ya gitu deh Semakin canggih Semakin repot ya Coba om Dimainnya Rd-nya Angkat Angkat Nah gitu guys Nah Terus Nah Cakep banget Sprocket belakang om Ini dari Sramnya ya Sudah bawaan ya Berapa nih Ini 12 speed 12 speed Iya Dan Untuk ukurannya ini Dia 10 34 10 34 Iya Lebih kecil ya Lebih kecil ya Karena Sendering depannya Juga kecil Oh gitu Iya Emang bawaan dari Saranya Memang kalau Apa bedanya Antara 11 dengan 12 speed Apa Ada Keuntungan Atau seperti apa Lebih smooth aja Kalau misalnya Untuk shifting Lebih smooth aja Jadi range nya Bisa lebih banyak Apalagi Rage disini Oh gitu Untuk di flat Bisa Jadi Untuk minta gigi Gak terlalu Candidnya gak terlalu Berubah banget Oh gitu Iya Waktu turunan Kemudian rolling Ya Turun kemudian naik lagi Jadi Jalas gak bisa nanjak Wheel set om Ini Seperti Track yang lain Itu Botrang Z ya Iya Botrang Zer Aero Aero Plus Pro 5 Ya kita dengerin Jankring nya guys Dari Ya Udah Wah Jankring guys Jankring lengkong nih Emang kalau Botrang Zer Lebih bagus ya Jankring ya Detail twist gitu ya Yang paling ngejangkrik banget Itu si Vision Vision Metron Itu jangkrik banget Nah menariknya Di Madon ini Masih pakai Rimbrake ya om Iya Ini rimbrake ini Kayaknya langsung OEM nya track ya Bukan punya Shimano Atau dari SRAM ya Iya Bawaannya Bawaannya dia Kemudian karena ini Carbon Ya Nusitnya pakai Apa nih Korima Korima Kepler ya Kepler atau apa Ini Di depan Seperti ini Beda sama yang Madon 2020 Ini 2020 Harusnya ada Kebuka Kayak sayap Pesawat Gitu Yang lama Ini yang baru Ini yang Gimana Coba buka Oh gitu Aja Nah gitu guys Masalahnya Setting-settingnya Susah Kalau disini Makin canggih Barang Makin susah Nah untuk Seatpost Extension dari Framenya ya Jadi hati-hati Bagi yang Oversize Yang kebesaran Sizenya itu Kadang-kadang mentok Gak bisa lagi Dipendekin Jadi hati-hati Kalau memang Kita tinggi badannya Sekian Itu harus Sesuaikan dengan Sizenya Saddle om Saddle nya apa Bontrager Arvada Pro Arvada Pro Ini kayaknya Cakep deh Nah setelah Kita bahas Tadi review Dan semua komponen Sekarang harga Om Harga berapa Om Harga jadi 140 140 Ini statusnya Use Like new Free love it Ya free love it Tapi jarang-jarang guys Jadi udah jadi Collector item ini Jadi jarang-jarang Bisa ketemu Yang chameleon Seperti ini Ini asli ya Bukan repainted ya Asli dari tracknya Karena susah Kemudian juga Yang bagi Sedang dengan Rimbrake ya Yang gak suka Dengan wristbrake Kayaknya bagus Pakai yang ini Coba om Berapa itu Ini sekitar 7,2 7,2 Karena dia rimbrake Kemudian dia Carbon ya Oke guys Segitu saja Review untuk Track Madon Chameleon Parvo Ukuran 50 Cakep banget Nanti Bagi teman-teman Yang mau membeli Atau mau Ganti sepeda Boleh hubungin kita Ini mesti tersedia Di harga yang tadi Disebutkan Oke guys Terima kasih Untuk kunjungannya Sampai bertemu Di lain kesempatan Di sepeda yang lain Terima kasih Wabila topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati